Intro Assalamualaikum sahabat islampedia Hari ini islampedia kembali hadir Untuk mengajak sahabat semua memperkaya wawasan tentang dunia islam Di antaranya apakah binatang yang ditunggangi dajjal di akhir jaman Dan seperti apakah wujud kapal Nabi Nuh alaih salam Dan benarkah masjid Nando di Afrika dibangun oleh bangsa jin Sahabat islampedia penemuan sebuah bangkai binatang laut berukuran sangat besar di pantai Kardianau Kepulauan Dinagat, Filipina pada Februari 2017 lalu begitu mengejutkan publik dunia Tak cuma karena ukurannya yang begitu besar Namun juga karena bentuk binatang laut ini belum pernah ditemui sebelumnya Diperkirakan panjang tubuhnya adalah 6 meter Dengan lebar 2 meter serta berat badan mencapai 2000 kilogram Anehnya seluruh bagian tubuhnya dipenuhi bulu putih yang sangat lebat Bahkan karena lebatnya masyarakat kesulitan untuk mengetahui mana bagian kepala dan mana ekornya Subhanallah Sahabat islampedia penemuan bangkai aneh tersebut masih terus menjadi misteri bagi para peneliti Sebagian ilmuwan lokal berpendapat bahwa bangkai tersebut adalah jenis lembu laut Dengan mendasarkan penelitian pada bagian kulit yang ditemukan di pantai Namun sejumlah peneliti lain menduga binatang tersebut adalah ikan paus yang mati tertabrak oleh kapal laut Tapi kemudian tak diketahui dari jenis apa Sementara banyak ilmuwan yang memperkirakan bulu-bulu putih tebal yang menutupi seluruh bagian tubuhnya Adalah serabut otot yang muncul akibat dekomposisi Sahabat selain pendapat para ahli sejumlah spekulasi pun bermunculan Bahkan tak sedikit umat muslim yang mengaitkannya dengan jenis binatang pengikut dajjal yang bernama Al-Jasasa Tentang Al-Jasasa Fatima binti Qois, istri Nabi Muhammad SAW mengisahkan Pada suatu hari setelah melaksanakan sholat berjamaat, Rasulullah bersabda Demi Allah, sesungguhnya aku tidaklah mengumpulkan kalian karena keinginan dalam membagi khonimah Dan tidak pula karena takut terhadap musuh Akan tetapi aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, dahulu seorang yang beragama Nasrani Kemudian ia datang berbaikan dan masuk Islam Dia telah menceritakan kepadaku sebuah kisah yang sesuai dengan kisah yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal Dia telah menceritakan kepadaku bahwa telah berlayar dalam sebuah perahu besar bersama 30 orang lelaki dari suku Lahm dan Juzam Mereka dipermainkan oleh ombak selama sebulan di lautan Kemudian mereka berlabung pada sebuah pulau di tengah lautan ketika terbenamnya matahari Mereka pun duduk di perahu kecil lalu memasuki pulau itu Mereka dijumpai oleh binatang yang lebat bulunya Mereka tak tahu mana depan dan belakangnya karena banyak bulunya Mereka berkata kepada binatang itu Celaka engkau, siapakah engkau? Binatang itu menjawab Aku adalah Jasasa, tukang cari berita Mereka bilang, apa itu Jasasa? Binatang itu berkata Wahai kaum, pergilah engkau kepada laki-laki ini di dalam istana itu Karena ia amat rindu dengan berita kalian Hadis Riwayat Muslim Sahabat yang dimaksud dengan laki-laki di dalam istana pada hadis di atas talain adalah Al-Masih ad-Dajjal Alif fitnah yang akan muncul pada akhir jaman Sebagai pertanda akan munculnya kiamat besar Allahu Akbar Sahabat al-Jasasa adalah binatang pengikut Dajjal yang setia Ia berada di tengah lautan Dan bertugas mencari-cari berita dari manusia Untuk disampaikan kepada Dajjal Menurut sabda Rasulullah di atas Al-Jasasa adalah binatang berbulu lebat Yang tak diketahui mana bagian depan dan belakangnya Lantas apakah bangkai binatang yang terdampar di perairan kagdianau tersebut Adalah Al-Jasasa Wallahu'alam Sahabat Islampedia dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita kaumnya Atas dahsyatnya fitnah Dajjal Hanya orang-orang muminlah yang bisa selamat darinya Di balik kekurangan tubuhnya yang memiliki cacat pada mata sebelah kirinya Dan mata kanannya bagaikan buah anggur yang rusak Ukuran tubuhnya yang pendek dan kaki yang bengkok Ternyata Al-Masih Ad-Dajjal memiliki kemampuan istiraj Yakni, mujizat seperti mujizatnya para nabi Namun dipergunakan untuk kemaksiatan Dajjal mampu menghidupkan orang mati Mengerunkan hujan Menumbuhkan tanaman Bahkan membawa api dan air di tangannya Sebagai perwujudan surga dan neraka Namun itu semua hanyalah tipu daya belaka Na'uzubillah min zalik Sahabat, dalam sebuah hadis diriwayatkan Dajjal pernah berkata kepada Tamim Ad-Dari sebagai berikut Ingatlah, bahwa hal itu lebih baik bagi mereka untuk menaatinya Sekarang aku kabari kalian Bahwa aku adalah Al-Masih Yakni, Al-Masih Ad-Dajjal Sungguh aku hampir diberi izin untuk keluar Aku akan keluar Lalu berjalan di bumi Aku tak akan membiarkan suatu negeri Kecuali aku injak dalam waktu 40 malam Selain Makkah dan Toibah Nama lain bagi kota Madinah Kedua kota ini diharamkan bagiku Hadis Riwayat Muslim Seluruh penjuru bumi akan disinggahi Dajjal Hanya dalam waktu 40 hari Kecuali wilayah Mekah dan Madinah Menurut hadis Riwayat Imam Ahmad Dajjal memiliki keledai putih sebagai tunggangannya Keledai ini bukan keledai biasa Ia bisa terbang Lebar kedua telinga keledai itu adalah 40 hasta Satu langkahnya sama dengan satu mil Dan ia bisa memakan api Mengembuskan asap Terbang di atas daratan Dan menyeberangi lautan Bahkan kecepatannya seperti awan yang ditiup oleh angin Lantas seperti apakah keledai putih Yang menjadi kendaraan Dajjal tersebut Wallahu'alam bisawak Semoga Allah SWT Selalu melindungi kita Dari fitnah Ad-Dajjal Terima kasih Terima kasih.